Perencanaan di Dinas Kasipan dan Perusahaan Kota Surakata di tahun 2019 Pastilah sudah tidak perencanaan lagi tetapi merupakan implementasi Karena setiap perencanaan itu diperencana pada tahun sebelumnya Dan dilaksanakan pada tahun berikutnya Jadi kalau perencanaan tahun 2019 pastilah itu hasil perencanaan di tahun 2018 Kemudian apa yang akan kami perencanaan atau kami implementasikan di tahun 2019 ini Jelas banyaklah dalam bidang perpustakaan, bidang kearsipan dan bimbingan pengawasan asib dan perpustakaan Karena kita memiliki tiga bidang itu tadi Kemudian untuk tahun ini jelas kita akan implementasikan buku Bologun Coro Yang sudah kami cetak di tahun 2018 Buat program penanaman dan penungguan budaya baca tulis pada anak usia ini Buku ini yang kemarin awalnya direncanakan untuk modul dan untuk pembelajaran di usaha paut Karena bentuk komitmen pemerintah pada anak Takkan masuk pada bangku pertama di usia bimbing di bangku paut Tetapi oleh wali kota justru buku ini akan diberikan pada bayi lahir sebagai hadiah ulang tahun Dan kewajiban orang tua untuk membacakan buku tersebut Bagi wali kota anak-anak wajib didengengkan Karena anak-anak akan tumbuh kembang secara maksimal Dan endingnya nanti pada dewasa dia tidak akan lupa dengan kotanya Kemudian program-program yang lain tentu sesuai permendagri dan muatan-muatan lokal Perpustakaan yang sekarang ini mulai ditinggalkan Pemustakanya karena era digital maka perpustakaan juga sudah membuat ISO Perpustakaan hadir di mana untuk masyarakat solo dan seluruh Indonesia bisa mengakses lewat ISO Kemudian program-program yang lain yang tidak kalah penting Tentang 6 dimensi audio visual film 6 dimensi Yang ini setelah selesai namun sarana perasaan kurang AC Sehingga pada tahun ini juga akan segera diimplementasikan Mungkin nanti pertengahan tahun sehingga masyarakat bisa menikmati audio film 6 dimensi Banyak hal yang lain dan silahkan buka web Argus dalam kota Surakarta